Planning-nya pengen cari cowok stretch, bikin dia nyaman dulu, terus nanti aku ala-alanya ngomong, Raim aku udah diangkat mas. Selama ini kan namun kayak diusir gitu loh sama keluarga kan. Aku bener-bener terima kasih sama boy, family gitu. Ya mereka lah malekat pun nolong aku sampai saat ini. Sampai yang... Hai guys, welcome back to Ngobrol Asyik. Sehari ini aku kedatengan, aduh aku nyebutnya. Orang yang sudah kutunggu-tunggu lama tapi susah banget dapet waktunya. Baru kemarin anak tahun dateng. Baru kemarin anak tahun dateng bunda. Podcast maksud aku. Apa kabar lu Sinta? Alhamdulillah Masyarakat Barat Allah suatu kehormatan diundang sama bunda Ashanti kesini. Tapi aku ngeliat kamu jujur ya, kamu tuh makin kesini tuh berubah banget yang bener-bener lebih bagus daripada yang kemarin. Beneran? Bukan berubah, malah justru aku udah berdamai sama diriku. Aku udah buka topengku sekarang malah ke dunia hiburan. Karena kan aku udah diboy ke TV. Ya udah TV udah ngebolehin aku tampil di TV, ya udah lah bukainya sekalian semua. Indonesia selalu udah tau diriku adalah war-warer alias war-ranger. Gak, gak, gak. Tapi gini, maksudnya kenapa sih Lusinta Luna tuh selama ini tidak mau menunjukkan jati dirinya tuh kenapa? Awalnya? Awalnya. Satu, aku kan terlahir di orang biasa. Di yang sempit banget, sesempit-sempitnya. Pinggir kali pula. Daerah Kemanggisan. Kemanggisan Jakarta Barat ya. Deket pasar pisang bintang emas itu pasti tau lah orang-orang Jakarta Barat. Nah, disitu kan aku kan namanya almarhumah mamah dan almarhum papaku kan menikah. Dia asli orang Tegal. Ini aku jadi cerita ya semuanya ya. Apa spesial di podcastnya Bunda Ashanti. Asyik. Terus sekarang suara udah gak ditantai? Udah bodo amat, udah bodo amat. Setelah Indonesia udah pada tau aku bencong. Ya kan? Sekarang aku mainannya udah sama orang-orang yang menerima aku apa adanya. Tapi alhamdulillah masih ada. Nah, setelah itu kan mama papa meninggal, eh mama papa menikah, tinggal lah di Jakarta. Tinggal di Jakarta pertama ngontrak. Ngontraknya itu maksudnya biar supaya ada tabungan biar bisa beli rumah gitu. Tapi gak kesampean karena umur gak ada yang tau kan. Jadi papaku pas waktu aku lulus SD meninggal duluan. Karena papaku kan bolak-balik waktu itu jadi TKI di Saudi Arabia. Papa ya ini ya? Papa kandung. Jadi dia bolak-balik sambil naik haji juga. Terus kerja juga. Jadi ngirim uang buat anaknya sembilan. Kandung? Kandung. Sembilan? Iya. Dan aku anak ke-8 dari sembilan saudara. Aku bagus nge-pe. Kecamata apa? Buka aja kali ya biar lebih kalian ngecantikanku. Karena baru dari keluarga. Iya dong. Cuma abis di operasi matanya. Iya, iya. Enggak tadi alalapin sekretari Kim gitu loh. Park Miniong banget ya kamu ini. Iya kan? Gitu loh bunda. Nah, setelah papaku meninggal akhirnya kan kakak-kakak aku yang ngebantu aku semua ngebiayain dari mulai SD. Tapi sampai SMP juga. SMP-nya pun juga waktu itu karena gak kuat banget masuk negeri jadi aku masuk swasta. Oke. Suastanya yang bener-bener yang masih kelas bawah banget gitu. Di daerah Jakarta Barat. Nah, Sili bergantinya waktu kan namanya kita kan lama-lama kan kontra kan papa udah gak ada. Lama-lama jadi rejeki jadi menipis anak sembilan. Terus kakakku juga kerjanya juga serabutan. Ada yang kerja di jadi guru ini, madrasah. Ada yang kerja di pabrik obat-obatan. Ya kan ada yang kerja jadi jualan pempek keliling gitu loh namanya kakakku. Semua kerja keras lah ya. Dan aku sempat waktu itu denger ada ya keluarga sama tetangga cocok-cocokan gitu. Jadi aku tuh gak terima aja bahwasannya kalau aku itu, keluarga aku tuh diinjek-injek gitu loh. Tapi aku punya ucap dalam hati gini loh. Aku tuh pengen sukses tapi dengan cara aku sendiri, dengan pilihan hidupku sendiri gitu loh. Gitu loh. Maksudnya dalam artian, biarkan lah semua keluarga aku gak tau, kakak-kakaku gak tau. Aku seperti ini meskipun aku dibenci sama keluarga ku, meskipun aku kayak dibilang aib keluarga, meskipun aku dibilang kayak sampah masyarakat. Tapi ya sebetulnya ya inilah aku pengen punya prestasi yang ngepeten, aku pengen punya ya kejayaan, pengen punya rumah impian yang bisa membuat menaikan harkat dan derajat martabat keluarga ku, mamaku terutama. Tapi umur juga gak ada yang tau, pas aku lagi naik-naiknya di tahun 2018, mamaku meninggal. Disitulah. Makanya aku lagi cari-cari uang-uangnya tuh pas aku lagi terkenal-terkenalnya. Pas bangat aku konser di Bandung, mamaku meninggal. Disitu aku gak bisa ngeliat mamaku dikavanin, dimandiin, aku gak bisa. Jadi aku pas dateng itu udah ada banyak wartawan di kuburan di Kober, itu Jakarta Barat. Nah dari situ, udah jadi hilang segala-galanya yang support aku cuma mama. Dari keluarga aku, kakak aku yang dulunya membenci aku, benci banget. Punya adik kok banci kok begini-begini-begini sampe kakakku yang cowok sampe gemprang-gemprang. Ya gimana ya aku tuh sebetulnya dalam ucapan namanya masih kecil kan kita kan gak berani ngomong tegas ya. Gue tuh pengen begini emang sesuai pilihan aku, aku juga gak mau terakhir seperti ini gitu loh bun. Ya ibarat kata kayak aku sama Milena ibarat kata gitu ya. Iya, iya. Semua punya pilihan masing-masing ya namanya aku mungkin ya kalo misalnya aku salah-salah kata aku mohon maaf ya. Aku tuh kayak sebetulnya aku tuh jiwaku perempuan tapi terlahir di tubuh yang salah gitu. Jadi ya. Itu dari kecil ya? Itu dari kecil, dari kecil. Kan sekarang tuh banyak ada yang ketular gara-gara perlingkungan. Enggak. Kamu tuh sama Milena ini memang yang tipe dari kecil nih. Aku dari kecil. Karena kakakku kok tujuh sama aku jadi cewek ya. Iya. Kan sebetulnya kan enam cewek. Iya. Tiga cowok. Karena aku udah ketok padu pengadilan. Sah wanita asli. Kartu keluarga, KTP, ATM, kartu semuanya deh ya. BPJS segala macem. Udah Ailuna Putri. Udah wanita sah secara negara dan hukum. Jadi kalo aku menikah pun sama laki-laki normal pun di Indonesia pun gak apa-apa. Dan itulah yang masalahnya kenapa kemarin tuh heboh-heboh katanya. Beginya lah LGBT-LGBT. Sebetulnya ya namanya aku udah sah secara negara. Karena kan kita kalo ke pengadilan tuh juga gak sembarangan. Manggil dokter, manggil psikiater. Terus kita dibawa ke belakang dicek semuanya. Oh iya bener udah perempuan hormonnya 99% perempuan. Satu persennya ya udah gak tau deh gak jelas. Bentar itu dicek hormon. Dicek hormonnya. Dicek hormonnya 99% perempuan. Iya aku udah perempuan. Karena kan aku udah semuanya udah tampil perempuan. Udah ditebas semua. Belut listriknya. Gak ada urusan loh itu. Gak ada urusan sama penampilan luar. Sama hormon itu berarti dari dalemnya kamu loh. Dari dalem neraganya aku bunda gitu loh. Kok bisa ya. Dari dalemnya hasilnya 99% perempuan. Perempuan dan hatiku tuh lemah lembut gitu loh. Aku tuh gak bisa digenta. Aku tuh gak bisa di kayak di fitnah atau apa gitu loh. Atau kayak dirasa kayak pemo. Ada mununjuk aku kayak ketakutan. Waktu sekolah SD aja tuh aku udah. Udah yang namanya udah. Makan manis asam garam ya. Waktu sekolah. Waktu masuk SD. Terus kepalanya dibotakin. Aku nangis kan. Beneran mak. Kepala aku dibotakin. Ya lu kan cowok gitu. Ya kan. Jadi ya mau gimana. Terus disuruh atletik. Lari lari lapangan. Terus main bola. Aduh gak bisa main bola. Seru jadi keeper. Kena gebok. Ma. Benjol kena gebok. Kayak gitu. Aku gak bisa. Jadi. Kalau ada temen-temen yang cewek-cewek. Aku malah kelopnya kesitu. Main karet. Main taplak. Gitu loh. Persis milen ini. Ya gini. Mungkin ya kalau misalnya aku ngasih saran namanya keluarga. Pasti melihat ada salah satu anggota keluarga yang begitu. Yang pertama dilakukan gak mungkin langsung menerima. Ya awalnya. Aku pun gak bisa munafik bilang langsung terima. Pasti ada apa ya. Ada banyak hal yang kita. Proses yang bikin kita untuk. Coba deh. Masih bisa gak sih. Iya betul. Coba-coba deh. Pasti ingin benahi dia. Supaya. Coba menggali lagi. Siapa tau. Ini masih bisa. Masih bisa lurus. Aku udah sempet. Jadi waktu. Dari SD. Terus ke madrasah. Madrasah juga tetep sama. Karena kan udah kepala tanggung. Udah kayak. Gue mainnya sama cewek mulu. Gak pernah main sama cowo. Siap main sama cowo. Kan mainnya kan kasar-kasar. Kan tampol-tampolan. Apalah itu lah. Jadi aku nangis mulu. Gitu. Jadinya akhirnya. Tiba-tiba gak ada angin. Gak ada apa. Tiba-tiba. Ada pak de budek aku. Yang dateng dari cakung celincing. Gitu. Aku gak tau. Tiba-tiba dateng. Ngobrol bareng. Ada apa sih mah. Gitu. Ada apa sih. Kan papa aku udah meninggal kan. Jadi aku udah lulus. Madrasah. Makanya aku telat. Masuk. SMA. Gitu. Udah intinya kamu. Aku diseret paksa. Jadi. Aku harus. Bener-bener dimasukkan. Ke. Bidang STM. Yang. Pada saat itu. Yang isinya tuh cowok semua. Bayangkan. Gimana perasaan kamu? Sedih banget. Aku ngerasa kayak. Kok kayak. Kok kayak bukan anak kandung. Awalnya ya. Gitu loh. Itu kan cara-cara orang tua. Iya. Cara orang tua untuk. Ya gimana. Cara keras. Cara keras susah. Cara lembut susah. Ya emang udah hati begini. Kita kan gak bisa. Gak tau gitu loh. Maksudnya. Ya kan. Ya udah akhirnya aku masuk. Karena Alhamdulillah waktu itu. Nama aku. Aku masih inget. Di madrasah kan aku Alhamdulillah. Bisa. Bisa baca. Hatam Jus'ama. Alquran. Gitu loh. Masya Allah. Gitu ya. Tapi. Tetep jiwaku. Tetep mainnya sama cewek-cewek. Pake berhijab gitu loh. Temen-temen siswanya. Siswinya gitu loh. Jadi ya mau bagaimanapun juga ya. Gak tau. Kamu raganya laki-laki. Tapi kamu. Jiwa dan. Kayak gimana itu merasa seperti perempuan. Iya. Dan aku lembut banget. Jadi kalau dihantem dikerasin di apa. Malah. Malah mental ya. Malah mental. Coba lu gak sebelum kita nanya yang lain. Untuk orang-orang mungkin banyak orang tua. Atau aku nih. Aku mungkin kan cuma tante ya. Milen ya. Tapi dia punya orang tuanya yang mungkin lebih. Bisa. Gimana ke dia. Tapi buat orang-orang yang punya anak. Yang dia rasa. Badannya. Fisiknya laki gitu. Tapi isi hatinya tuh lebih ke perempuan. Apa. Menurut lu harus diapain anak itu. Kalau aku kan udah kepala tanggung ya. Udah terlampau jauh seperti ini. Sebetulnya sih. Ada sih ya. Kalau misalnya. Kayak hipnoterapi. Untuk membuat. Anak yang seperti itu. Untuk bisa menjadi. Kembali normal lagi pada mulanya. Karena kan aku kan. Itu harusnya dulu ya. Harusnya dari dulu. Tapi. Namanya keluarga. Aku kan sama keluarga. Yang gak mampu. Maaf-maaf. Jadi. Ya. Dengan cara keras pun. Aku pernah sampai. Aku beli wik diem-diem. Uang biaya SPP. Aku. Aku gak dibayarin. Sampai nunggak 2 bulan. Aku beli wik. Di TSI Cemaka Emas. Pas aku pakai wik. Cantik juga ya. Bencong ini. Gitu. Aku ngerasa kayak gitu. Eh. Toto aku dipanggil. Gitu loh. Mama papaku. Eh. Mamaku. Gitu. Ini belum bayar nunggak. Uangnya kemana. Uangnya kemana. Tiba-tiba ketauan. Dibawa bantel. Ada wik. Dibuang. Gak bisa. Gitu loh. Caranya emang. Sebetulnya emang. Kalau misalnya. Emang aku terlahir. Di keluarga yang. Maaf maaf. Kalau maafan ya. Mungkin bisa. Kayak. Di hipnoterapi. Dibikin kayak. Lu harus di. Fokuskan. Untuk menjadi seperti ini. Gitu loh. Atau enggak. Lu kuliah dimana kek. Atau enggak. Lu sekolah di luar negeri kek. Atau apa gitu. Tapi ya. Udah terjadi seperti ini. Ya udah. Kun paya kun. Gitu loh. Sekarang keluarga semua terima dong. Alhamdulillah terima. Nah. Apa itu. Yang membuat Luna. Akhirnya. Kemana-mana. Bilang bahwa. Enggak. Aku tuh perempuan. Baru bom buka ini. Sekarang tuh kenapa. Pas di boy ikut. Gak ada job. Gak ada duit. Gak ada duit. Ya. Karena gini loh. Pada saat aku. Udah memutuskan. Untuk menjadi. Transgender. Dulu. Emang kan. Gila lelaki. Gila lelaki. Pada saat. Waktu itu. Ada. Ada. Inisial. Artis. Yang sering banget. Main ke Kalibatan. Dulu kan aku 12 tahun. Tinggal di Kalibatan. Pokoknya orang Kalibatan tau banget deh. Kalau aku. Nama aku dulu. Talita Fitriani. Oh. Zaman-zaman belum ada. Dulu belum. Jadi kalau ada. Setiap pecah lobang. Setiap ketahuan bencong. Ganti nama. Lenyap dulu 1 bulan. 2 bulan. Terus ganti lagi. Akun gitu. Aku selalu kayak gitu. Terus. Saat kamu deket sama. Laki-laki. Dia gak tau. Gak tau. Dulu kan suara aku gak kayak gini. Semenjak aku operasi. Suara gagal. Jadi yaudah. Gitu. Dulu kan suara aku peong banget. Iya. Yang disini kan. Aku sampe terkecoh. Kamu tuh sebenernya. Iya kan. Oh itu yang penyebabnya tuh itu. Jadi waktu itu. Sebetulnya aku. Tergila-gila sama laki-laki. Karena aku berpikir. Keluarga aja udah gak peduli sama aku. Gitu loh. Dan aku juga. Dulu waktu masuk STM pun. Aku juga dibully. Dirundung. Sampai dilecehin. Gitu loh. Karena kan orang udah tau. Lama-lama. Kita 3 tahun sekolah di STM. Pasti lama-lama orang tau dong. Sifat semua teman. Sifat siswa-siswanya. Ya kan. Oh begini. Oh begini. Bencong-bencong. Jadi aku udah kebal gitu loh. Sampai pas lagi ada. Atletik. Terus main bola pada keringetan. Terus ada buka baju. Terus ada salah satu siswa. Yang bandel pentolan. Ibarat kata yang di STM itu. Maaf aku gak mau sebutin. Siapa namanya. Atau nama-mana sekolahnya. Aku suruh megang itu. Aku suruh ini. Aku suruh berbuat. Ya. Disitu aku mulai. Ngerasa kayak. Kaget. Awalnya. Aku kan punya. Tapi kok ini juga. Tapi. Rasanya kok enak gitu loh. Jadi kayak. Jadi kayak. Itulah awal penyebabnya disitu. SMA itu. Iya. STM. Iya. Ya ampun. Dan itu sengaja aku dimasukin STM. Karena apa? Biar supaya aku tuh. Laki banget gitu loh. Malah ternyata. Gak. Gaklah jadi laki. Malah aku merdeka. Gak ada ceweknya. Ya akulah. Jadi lampiasin laki-laki ganteng. Meskipun disiswanya ganteng-ganteng. Ya udah gak apa-apa loh. Oke gitu. Jadi gitu loh bun ceritanya. Oke. Akhirnya berarti kamu. Terus apa yang mau menyebab. Apa yang. Apa penyebab yang memutuskan. Kamu tuh kemarin. Tiba-tiba bilang. Kira-kira kamu udah diboykot. Iya. Nah. Apa tanggapan dari semua orang. Yang tadinya menyangka kamu tuh perempuan. Eh dia. Kebanyakan sih positive vibe ya. Jadi. Sebetulnya orang seperti aku tuh susah banget loh. Oh. Susah banget untuk membuka topeng. Karena apa. Karena dia tuh harus bener-bener kayak. Butuh waktu yang lama. Untuk membuka jadi dirinya. Karena. Gak semudah itu. Kita harus bener-bener konsultasi. Sama dokter. Konsultasi sama orang-orang terdekat. Konsultasi sama family. Tapi kan keluarga aku. Kakak-kakak aku sama aku kan gak. Deket sih deket. Tapi gak terlalu deket banget sampai ini. Paling ya. Selain aku udah diangkat sama family boy. Jadi aku. Sering curhat sama mama. Sama oma. Sama boy. Apalagi aku udah kayak besti banget sama boy. Kan udah kayak. Abang adek. Ya udah lah. Kalau misalnya udah kayak gitu. Udah kepala mentanggung. Ya udah. Buka aja. Lagian juga rejeki juga bukan dari TV. Gitu pun. Ya kan. Kamu kan. Komedian. Multitalent. Bisa apa aja. Udah. Menggila dengan diri sendiri. Bikin konten kreator. Jadi influencer. Jaga pola makan. Mempercantik wajah. Terus langsingin badan. Diet. Gitu. Terus. Ucapannya. Ditutur katanya. Disopan santun lagi. Itu akan menarik perhatian. Para owner-owner brand. Untuk membuat kamu. Ya. Ada pekerjaan. Gitu. Ada simpenan. Kalau ada uang. Jangan beli. Tas-tas branded lagi. Gitu. Karena sekarang aku udah sederhana aja. Aku udah gak mau yang terlalu kayak. Hebo. Dulu kan nyaman-nyaman dulu. Beli Hermes. Beli ini. Beli itu. Sekarang aku udah gak mau. Udah. Ya. Lebih baik. Punya uang. Ditabung. Beli tanah. Nabung. Nabung ke. Family aku. Mama. Gitu. Yuk kita beli tanah. Yuk di Bali. Yuk. Karena kan investasi tanah di Bali. Kan lagi happening- happeningnya banget. Gitu loh. Ya kan. Kalau kita nanti sewain ke bule-bule. Income-nya tuh gede banget. Aduh. Jadi. Sekarang mikirnya udah bisnis ya. Aku udah bisnis. Karena aku udah 35 tahun ini. Masya Allah. Masya Allah. Kenapa gak dari dulu ya. Sayang. Uangnya hilang buat laki ini. Laki itu. Buat barang. Iya. Ini senang banget. Emang dari dulu aku sering bilangin loh. Padahal. Kenapa sih kamu. Tapi. Apa. Menyesal gak? Menyesalnya sih sekarang. Kalau. Yang namanya dulu kan. Misi tantrum-tantrumnya. Masih. Ibaratnya lah ya. Kalau. Seorang waria itu kan. Kalau misalnya udah dibilang. Kalau dibilang sama. Kan. Kalau waria itu kan. Gila-gila dipuji ya. Apalagi kalau se. Kumpulan para waria pada datang. Luna. Kamu tuh cantik banget. Operasi paling bagus. Gini-gini. Aku tuh kayak ngerasa kayak. Tinggi kayak angkat dagu. Gitu. Terus kayak. Cowok mana sih. Yang gak bisa gue dapetin gitu. Dengan cara gue biayain laki. Kayak kemarin yang aku main tunangan. Tiba-tiba. Musnah. Akhirnya yang lenyap juga. Udah lah dibalik lagi deh. Gitu. Jadi aku jadi kayak ngerasa kayak. Udah aku trauma sama bule. Udah mendingan aku cari orang yang. Gak mandang fisik ganteng. Tapi cari orang yang bener-bener tulus. Yang gantian lah sekali-kali. Aku pengen ngerasa dinafkahin deh. Karena bertahun-tahun. Selama 34 tahun. Aku gak pernah nafkahin. Kamu yang nafkahin. Aku mulai nafkahin. Gitu. Gitu loh bu. Apa sih bisnis kamu sekarang. Selain kamu beli-beli di tanah. Kamu sekarang. Tadi kan sebelum kita syuting. Kamu bilang kamu punya klub. Yes. Itu klub apa? Klub bola. Bukan klub bola. Klub bola. Aku mau jadi laki-laki dong. Itu sebetulnya bukan klub. Jadi sebetulnya itu adalah. Cafe Comedy. By Dr. Lobster. Jadi aku tuh kayak. Ada rekan bisnis. Sama temen. Kemudian rekan bisnisnya itu. Punya temen lagi. Dan itu saham. Itu investor. Apa namanya. Investor yang paling. Paling. Yang paling. Ini lah. Gede lah disitu. Crazy Rich Surabaya. Udah aku sebutin. Tapi gak aku ngomong sebutin namanya. Namanya Mr. K. Hehehe. Anggap aja aku Anastasia. Ini ya. 50 sedes ya wang. Awalnya. Kita bisnis. Kita mau ngajakin kerjasama. Tapi lama-lama. Dari mata turun ke hati. Dia suka dengan kepribadian aku. Apalagi pas kemarin. Aku buka topeng. Dia ngeliat. Ini beneran wajah kamu. Iya. Emang butuh lama sih. Aku 8 tahun di dunia televisi. Tapi aku tuh butuh. Butuh kayak kepastian. Butuh lama. Gimana ya. Gimana ya. Supaya aku udah gak dibenci lagi. Sama masyarakat. Tapi Alhamdulillah. Semesta menjawab. Setelah aku buka topeng. Bahwasannya di dalam raganya. Lucinta Luna itu adalah. Muhammad Fatah yang asli. Jadi orang tuh seneng. Dan respect. Bahkan orang asis-aksis pun. Juga pada bangga sama aku. Jadilah diri sendiri. Sampai Nikita Mirzani aja. Itu selalu apa-apa. Teleponan. Terus video call. Terus kadang di screenshot. Kadang aku lagi. Tiba-tiba lagi makan. Di screenshot. Nyaya emang bener-bener. Dia seneng gitu loh. Dengan aku apa adanya. Gitu. Jadi. Udah gak jaim. Udah gak jaim lagi. Apalagi dengan suaraku. Yang kayak Dora Ewan. Baling-baling bambu. Itulah. Kenapa kena. Semua teman-teman ya. Netizen. Atau lovers. Atau haters bilang. Cinta Luna kalau diem. Kalem cantik. Kayak. Pak Mingyong. Tapi kalau suara. Udah lah. Itu semua. Pada kabur semua gitu loh. Jadi. Kenapa aku. Mempertahankan suara ini. Mungkin ada. Ada hikmahnya juga ya. Karena gak aku gagal. Di suara ya. Mungkin di yang lain. Aku berhasil. Karena mungkin inilah. Cara terakhir aku. Untuk menjadi. Untuk. Apa. Mencari. Keuangan. Pekerjaan. Dengan cara komedi. Kayak gitu. Kan ngejaran ada kan. Di. Di bidang entertain. Wanita cantik. Gitu. Ya. Yang udah jadi wanita sah. Di mata hukum. Terus suaranya kayak. Abang-abang gue di bangunan. Gitu. Ya kan. Nah makanya aku tuh pengen. Pengen mewujudkan. Bukan mewujudkan. Maksudnya. Pengen. Jadi transiter aja. Begitu loh. Terserah orang mau bilang apa. Ah. Mau cari-cari. Tapi suaranya kayak monster. Suaranya kayak burung gagak. Suaranya kayak abang-abang. Bodo aman. Aku gak peduli. Yang penting intinya. Dompet tebal gitu. Ya bener. Karena kamu juga. Udah menghasilkan sesuatu. Alhamdulillah. Udah punya kerjaan juga. Alhamdulillah. Jadi kamu gak capek juga. Untuk kayak. Maksudnya. Punya kerjaan yang bisa. Masuk. Income yang. Perbulan masuk. Ya. Betul. Aku mau nanya nih. Dari semua. Kamu kenal laki-laki selama ini. Gitu. Mereka bener-bener gak tau. Atau. Mereka ada gak yang kayak. Tau. Tapi terus. Tetep terima. Mereka. Pada jaman dulu. Kala. Pada jaman dulu. Pada jaman dulu. Waktu aku. Pas pertama kali. Perdana. Tebas. Blut listrik ya. Itu kan. Aku kan. Cinta mati banget. Dulu sama. Salah satu aktor. Dia tuh. Putus nyambung. Putus nyambung gitu. Terus kalau. Setiap. Kalau dia main. Atau nginep. Di apartemenku. Aku selalu bilang. Aku mens. Aku mens. Jadi aku jadi main kayak. Setengah badan doang. Gitu loh. Jadi. Kamu kenapa? Jangan dipegang. Aku lagi mens. Kalau mens suka bocor. Suka rembes gitu. Jadi dia tuh cowok percaya aja. Gitu. Nah. Karena aku udah kelamaan. Takutnya kan namanya udah. Udah hampir mau dua bulan. Ini lama-lama. Aku masa main selama banget. Dua bulan. Udah lah. Jadi aku. Keputusanku ya udah bulat. Udah lah. Lagian juga kalau misalnya. Aku main pun sama. Cowok-cowok yang. Sakit ibarat katanya. Sesuka dengan kaum-kaum. Aku. Juga. Aku gak bisa. Bediri gitu loh. Maksudnya gak bisa tegak. Gitu loh. Karena kan aku minum hormon. Harian. Suntik juga. Mingguan. Jadi gitu. Jadi. Apa gunanya. Adanya itu. Gitu. Aku tau sih ini dosa. Tapi kan ini kan ya. Udah ini pilihan hidup aku. Aku menanggung semuanya. Gitu. Jadi netizen yang. Mau ngebully aku. Merundung aku. Silahkan. Karena emang aku udah tau. Pasti akan ada. Terjadi seperti ini. Gitu loh. Pada akhirnya. Gitu loh. Bahasanya ya udah. Ini kan. Urusan aku sama Tuhan. Gitu loh. Terus. Netizen itu kan gak berhak. Untuk menghakimi aku. Gitu loh. Jadi kalo misalnya. Kalo netizen. Kalo udah sampe. Begitu. Ya udah. Aku mau gak tembok aja. Tapi kadang. Aku ada rasa sedihnya. Kalo udah bawa-bawa nama orang tua. Yang udah meninggal. Gitu loh. Ya kan. Tau lu di. Neraka lu membusuk lu. Gini-gini. Tapi aku balasnya dengan. Candaan. Ya deh gak apa-apa. Aku di neraka membusuk. Eh tiba-tiba ketemu elu. Eh sorry. Lu kemaren bilang sama gue. Katanya di neraka membusuk. Kok ketemu elu. Berarti lu. Berarti lu bukan ahli surga dong. Jadi aku suka kayak gitu. Suka pelesetan gitu loh. Buat bikin seneng diri sendiri. Bikin seneng diri sendiri aja. Jadi banyak sih yang pada pro juga sama aku. Meskipun. Aku. Ibarat kata udah. Berubah. Apa. Step by step ya. Jadi. Ambil aja. Sisi baiknya aku. Buang sifat buruknya aku. Gitu loh. Siapa yang paling spesial. Yang paling membekas. Ini konten 18 tersusus ya. Yang paling membekas di hati ya. Maksudnya. Bukannya apa-apanya. Perasaannya. Yang kamu kayak. Aku kali gak bisa lupa sama dia nih. Gitu. Sebetulnya. Ehm. Ada. Satu apa dua nih. Satu aja. Ada dua deh. Dua. Ada salah satu aktor. Yang suka main sinetron jaman dulu. Tapi dia nikah. Ehm. Namanya. Ehm. Laya inisialnya. Terus kedua. KH. Kedua-duanya aktor. Aktor juga. Aku kan pecinta aktor. Aku gak pernah. Karena aku kalau main tuh. Effortnya bener-bener gede-gedean. Aku rela. Gak makan besok. Duitnya buat dia. Aku gitu. Karena aku bergumini. Hehehe. Jadi dua aktor ini. Si kakak sama kakak ini. Yang bikin Lusinta Lunak lepek-lepek. Kau jadi kepo deh. Hehehe. Hehehe. Jadi semua aktor ya. Kalau selain aktor gak ada yang membekas kamu ya. Kayaknya lebih dari 28 aktor deh. Banyak banget deh. Kalau aku sebut-sebut. Gak masak. Aku gak mau tau. Iya iya. Tapi aku ada salah satu aktor. Yang sampai akhirnya. Pas pada saat aku dipertemukan. Sama mantan istrinya. Ehm. Aku akhirnya minta maaf. Terus aku ngomong. Yang aku gentle doang. Ibarat kata aku minta maaf ya kakak. Aku sebetulnya. Pas kakak udah cerai. Aku udah main sama dia. Tapi pas udah cerai. Ih kamu baik banget. Justru aku gak marah sama kamu. Aku terima kasih. Jadi aku udah lebih tau gitu. Bahwasanya dia seperti itu kelakuannya. Aku minta maaf ya kakaknya sebelah sebesarnya. Kayaknya udah gak apa-apa. Gak apa-apa gitu. Hehehe. 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 Sebelum ini juga udah dateng. Tapi. Luna. Kamu tuh sebenernya ada gak sih. Di suatu saat kamu lagi merenung gitu. Kira-kira di masa depan. Kamu tuh. Aku pengen nanti di suatu saat. Aku tuh. Begini gitu. Ada gak sih keinginan untuk. Merubah diri. Atau apa. Ada gak. Atau kamu kayak gak. Aku udah nyaman dengan diriku sekarang. Sebetulnya kan. Kalo Gemini itu. Atau. Sifat aku ya. Sifat aku tuh kan orangnya mutmutannya. Mutmutannya tuh dalam artian. Kalo misalnya emang udah. Udah bener-bener jifah. Pas yang sangat-sangat-sangat udah. Apalagi kan. Umurku udah semakin tua gitu loh ya. Aku ada keinginan. Kamu gak tau ya. Eee. Kita kan percaya namanya. Umat keyakinan aku kan. Islam, miya kun, faya kun. Apapun itu juga pasti terjadi. Kalo misalnya aku dikasih. Harapan untuk berubah lagi. Tapi dengan. Udah tertampau seperti ini. Ya wa'ala hu'alam gitu loh. Ya. Tapi aku gak mau menyalahkan. Eee. Apa-apa. Siapapun itu. Kadang kan aku kalo ngomong. Pake. Ya Allah. Aku ngomong pake. Bahasa-bahasa ini. Pasti orang selalu. Netizen bilang. Udah lu gak usah bahas-bahas agama. Aku suka digituin. Padahal kan. Ini kan sebetulnya edukasi ya. Karena kan ini dari. Hati aku juga yang terdalam. Karena. Kalo aku malem tuh kalo tidur. Kadang suka sama renung gitu loh. Aku besok gimana. Aku besok jadi apa. Kita kan gak tau. Ya penting kamu merasa. Harus jadi manusia yang lebih baik aja ya gak sih. Intinya. Step by step itu. Adalah di 2024 itu. Aku pengen menebar kebaikan lagi. Iya. Mau belajar lebih baik lagi. Mau deket sama orang-orang yang pebisnis. Mau deket-deket sama orang-orang tuh yang. Yang bisa membuat. Diri aku menjadi positif. Gak kayak dulu lagi. Tarung-menarung gitu. Aku gak mau kayak gitu. Bunda. Tapi kamu pengen berkeluarga gak? Sebetulnya kalo gak ketahuan bencong ya. Pengen berkeluarga ya. Buat apa aku potong lebas gini. Pengennya tuh. Sebelum aku. Aku pengen berkeluarga. Sebelum. Pas udah tebas. Sebelum aku oplas ini. Apa namanya. Kerongkongan ini. Suara aku masih pewong tuh. Aku tuh sebetulnya udah. Planningnya pengen cari cowok stretch. Yang gak pernah main sama bencong. Tapi aku diem-diem aja. Bikin dia nyaman dulu. Terus nanti aku ala-alanya ngomong. Rahim aku udah diangkat mas. Aku gak bisa punya anak lagi. Apakah. Kamu mau. Sewa ibu sambung. Kayak perian ke cowok perah. Manik Jonas. Gak apa-apa dia. Kita urut sama-sama mas. Aku sebenernya ada kayak. Ada impian kayak gitu. Namanya Anas udah jadi bubur. Kita kan gak tau ya. Temen bisa jadi musuh. Tau-tau udah. Di pecah lubangin. Dikeluarin lah. Foto-foto aku operasi. Tapi yaudah aku udah maafin semuanya. Karena kan udah dua empat. Aku udah gak mau musuh-musuhan. Ya tapi kalau misalnya sesuatu ada yang menerima. Keadaan kamu apa adanya. Ya kan sekarang udah ada yang menerima nih. Oh cowok orang Indonesia. Ya iya. Orang bukan orang Indonesia. Tapi bukan di Jakarta. Yang crazy. Mr. K ini. Mr. Grey apa Mr. K? Mr. K. Mr. K. Oh jadi dia bukain kamu bisnis. Karena dia emang naksir. Dia naksir. Karena dia merasa respect. Satu. Dan kedua dia takjub dengan. Keberhasilan operasi aku. Dan dia tuh kayak merasa menantang gitu loh. Kok bisa ya laki-laki. Yang dulunya. Dia udah sampai sekolah-sekolah muka-muka. Aku yang dulu kayak. Abang-abang. Tukang. Ya kan. Tukang cimol. Ya kan. Dia tetep terima kamu apa adanya. Dengan suaraku yang kayak monster kayak gini. Kayak baling-baling bambu ya. Ya udah terus. Dengan. Aku yang punya multi talent. Bisa komedi. Bisa joget. Bisa jadi apa aja. Bisa nguras kamar mandi. Nguras sekolah menang. Bisa manjat kenteng. Ya dia terima gitu loh. Karena. Dia bukan melihat. Dengan sisi. Elegannya aku. Sisi diemnya aku. Karena kan dia udah pernah. Pasang surut ya. Putus nyamu-putus nyamu. Sama. Cici-ci yang lain-lain. Lain Surabaya. Dia tuh pengen punya. Tantangan. Pengen punya cewek. Yang. Ibarat kata lain daripada yang lain. Unik gitu ya. Karena bentukan aku udah cewek. Unik udah gitu. Aku tuh nyorocos. Mulu ya kan. Jadi. Gak ada. Kayak jaim-jaimnya. Gitu loh. Kalo makan sama dia. Gak ada jaim-jaimnya. Gitu. Bercanda mulu. Jadi kan. Orang kan kalo hubungan kayak gitu kan awet. Kalo kita diem-diem. Gitu ngapain loh. Ngeliat nyamuk. Ngeliat nyamuk. Ngeliat nyamuk. Bosen kan kayak gitu. Ya. Muka dia mulus banget loh. Muka diininin juga. Dibikin juga. Iya. Bukan. Maksudnya. Kulitnya diapain. Kalo aku kan emang jadi BX skincare. Seumur hidup dari Kak Sela. Jadi terus. Aku juga. Waktu kemarin lagi. Acara. The Family Season 5. Karena kan. Boy kan. Bener-bener garda terdepannya. Aku dibuka di televisi. Jadi. Dia yang bener-bener kayak ngerasa. Udah nganggap aku abangnya. Gitu. Jadi apapun. Udah nganggap aku abangnya. Ciko lah. Cici koko. Ibarat kata gitu loh. Karena umur aku sama dia kan. Tuhan aku. Beda 2 tahun. Jadi dia tuh ngerasa kayak. Bener-bener kayak kasihan. Apalagi kan dia kan terakhir di. Awalnya kan lahirnya kan. Dia tinggal di New Zealand kan. Jadi. Bagi dia. Semua keluarga itu. Kita semua. Mau itu manusia. Gender manapun. Ya kita sama-sama manusia. Gitu. Kita gak boleh saling menghina. Nah. Justru orang-orang kayak aku. Orang-orang kayak. Yang kamu mengaku tuh. Harus dirangkul. Gitu. Jangan di. Jangan di kata-katain. Karena kan kita kan punya mental. Gitu loh. Mental kita. Kalau ada gimana. Gitu. Tapi kan kamu. Setiap aku ke bunda ketemu. Kamu ini kan. Mukanya selalu berubah-berubah. Tapi aku liat yang ini. Yang paling. Bunglon kali ya. Ya. Paling oke nih. Kamu sekarang. Yang di acara bunda asati. Berubah juga. Berubah beda. Ini beda lagi. Semua beda. Tapi kamu masih ada gak keinginan. Kan ini addicted nih. Iya. Pengen terus kan. Kau pasti perasa kurang puas terus. Masih kepengen dirubah lagi gak. Ini kamu udah berapa ratus. Kera berapa ratus kalinya nih. Gitu. Aku gak ngitung. Aku soalnya mulai operasi. Apa otak lah. Kepala lah. Batok. Sampai. Ini yang jahitan aku dari sini kan dibuka nih ya. Di. Buka topeng aku sampe sini. Dikikis tulang alis aku. Karena kan tulang alis aku kan. Kayak abang-abang ini nih. Nonjol. Kalau cowok kan nonjol tuh kan. Nonjol kan alisnya kan. Jadi biar aku biar gak keliatan cowoknya. Jadi dikikis. Jadi harus di. Ini kan ada videonya. Gak ada efeknya gak sih Luna. Ke kamu dengan ratusan kali di. Di operasi. Sebetulnya kalau ada efeknya itu. Kalau kita dipilih. Semua sakit yang kayak di klinik-klinik. Kan kadang. Kalau di bangku itu kan banyak ya klinik-klinik yang. Asal main kayak dental-dental ketok magic gitu ya. Itu aku gak bisa kayak gitu. Aku harus di rumah sakit. Karena rumah sakit itu kan bener-bener ada. Gimbal baliknya ya. Hitam, dadas putih, dadas tangan gitu. Jadi. Kalau misalnya. Hasilnya begini. Kita harus ada ini lagi. Ini aja yang pas suara aja. Itu dokter yang itu. Sebelum mau tanggung jawab. Cuma. Ya takut lah. Aku gak mau. Mending aku cari. Kemarin aku suara aku karena. Ini ya. Apa sih namanya. Pas dicek. Dijepit gitu. Dijepit. Karena waktu aku main jaman-jaman dulu. Kan aku jepit-jepit. Aku capek. Aku pengen jadi suara yang lembut. Kayak Syahrini gitu loh. Yang. Bisa. Pengen. Pengennya kayak gitu. Tapi pas dicek itu. Apa sih. 70-30. Gak bisa ya. 70 nya gak berhasil. 30 nya ya berhasil gitu. Jadi kita berdoa. Ya udah disitu. Aku berpilih. Yang namanya waktu itu. Aku di Youtube. Aku misalnya happening-happening nya. Karena kan di Youtube kan. Sukanya yang tentang operasi-operasi. Kan pengen tau kan. Jadi ya udah lah. Aku korbankan itu semua. Demi netizen. Ternyata hasilnya baling-baling bangku. Tapi masih pengen lagi. Masih pengen lagi. Aku lagi mencari dokter yang bisa. Tapi mungkin gak di Bangkok atau Korea. Mungkin di Amerika atau apa. Buat suara. Buat suara. Karena temen aku ada yang bilang. Katanya operasi suara di Amerika bagus. Gitu. Tapi aku harus tanya dulu. Karena aku udah operasi suara yang kedua kali. Dan pada saat aku di Bangkok. Kenapa aku potong leher. Yang di suaraku. Jadi itu ada rongga. Yang dimana jamun aku dua kali kan dipotong. Tahun pertama sama tahun kedua. Jadi itu yang membuat. Suara-pitas suara aku tuh gak. Gak sinkron. Jadi. Rongga tulang aku itu diluruskan. Nah setelah diluruskan. Bukanya jadi kayak. Dijepitnya. Jadi bagus. Cempreng malah jadi kayak laki. Gitu. Itu kesalahannya sebetulnya. Iya. Dari semua operasi yang paling sakit apa? Nomor satu. Ini. Bawa. Ya oke. Itu lepasnya kedua. Kedua Rahang. Rahang sih. Rahang sakit banget. Ini Rahang juga. Iya. Dia berasnya tuh. Oh iya tuh biar kayak gitu ya. Iya. Makanya aku laser 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 dia. Aku pengen banget loh. Ya Allah. Bunda udah cantik. Bunda kan wanita asli. Ngapain sih di. Tapi gak punya Rahang. Rahangnya gini. Iya. Asal kita olahraga. Yoga. Pilates. Kayak Mama Vivi tuh. Mama Margaret Vivi kan itu tuh. Dia olahraganya kuat loh. Iya. Jadi bagus dia. Olahraga aja. Yoga. Gitu. Terus. Banyakin makan sayur-sayuran. Secara fisik ada lagi gak yang mau diganti lagi? Bagian tubuh? Iya. Enggak lah. Kalau muka enggak. Muka enggak. Muka enggak. Muka enggak. Badan tau dia pengen kayak park minyong kan? Udah. Udah kayak park minyong banget. Badannya katanya pengen berapa kilo? Aku pengen 37. Biar kayak orang sakit gitu. Iya. Dia bilang. Dia bilang. Aku pengen kayak orang sakit. 37 kilo. Kan aneh. Orang pengen sehat. Pengen kayak orang sakit. Kalau katanya izin kan FOMO. FOMO. Tapi bodoh banget. FOMO. Social media gue kan. Suka-suka aku. Karena aku suka banget drama Korea. Dari jaman-jaman yang 21 C. Iya kan. Sampai sekarang. Gitu loh. Aku suka banget drako-dakko. Apalagi kalau yang badannya kecil. Terus tangannya kayak beating. Kayak pensil 2B. Aku tuh suka banget. Gitu loh. Lihat tanganku gak ada lukangan ontak kan. Guys. Ini kayak. Gak ada lukangan ontak. Mungkin tangannya Arsya. Kayak pensil 2B. Karena aku emang dari kecil emang udah. Punya niat. Udah gedenya pengen jadi Miss Universe. Tapi bukan jadi Miss Universe. Karena kan aku bencong. Jadinya. Jadi public figure gitu loh. Alhamdulillah. Berat kamu sekarang berapa? Aku kemarin terakhir. Aku beratnya hampir. 51 mau ke 50. Kamu mau turun 13 kilo lagi? Jangan. Kamu sakit loh. Yang penting biar kempot. Biar keliatan lebih kayak gimana gitu. Soalnya kan aku punya tulang BP. Aku kan udah konsul. Biasa lo tempatan muda. I know. Kayak aku nih kita naf. Iya kita kan punya tulang BP. Tapi kalau foto aku tuh gak pernah jarang loh dari depan. Kalau foto aku selalu. Dari belakang gak? Biar supaya keliatannya kan tuh kayak ada. Tihus-tihusnya gitu loh. Ya Allah. Tersakit loh turun belakang. Namanya edik. Tapi kalau muka aku udah di kasih sama saran dari dokter Korea sama dokter Thailand. Muka udah jangan nanti apa-apa lagi. Badan aja. Iya aku lihat kamu udah bagus banget mukanya. Sumpah. Ini yang terakhir kali. Aku udah tadi ngeliatin kamu sampai ter. Masa sih. Kagum beneran. Kamu berhasil yang terakhir nih. Berhasil ya. Yang kamu bilang sama boy di mata. Ya dikit mata. Berhasil loh. Karena aku juga ada treatment stem cell juga. Karena stem cell itu kan bener-bener untuk meng-regenerasi kulit kita ya. Jadi mau umur ke aku nanti 50 tahun 60 tahun segini-segini aja. Nanti Milen ngeliat kamu sampai langsung nih. Makanya aku belum ketemu Milen nih. Mana nih Milen ini. Di Bali dia sekarang. Di Bali dia gak tau udah ngapain. Iya gitu loh. Maksudnya. Terus aku bakal pet juga disana. Jadi buang lemak. Kan di Korea kan tekniknya lebih baru lagi kan. Iya. Buang lemaknya itu bukan dari dalam di kelet. Bukan di silet gitu. Tapi. Ada kayak jarum. Tapi jarum nasar. Jadi. Keluar semua lemaknya dari jarum itu. Terus ditempel pakai kayak. Apa sih namanya. Kayak tempelan silikon gitu. Itu lebih canggih. Di rumah sakit yang kemarin. Yes. Yang Park Minyong itu. Iya. Liat aja di The Family System itu. Itu kan ada. Semuanya di. Bener-bener. Gak ada yang disensor. Gitu. Jadi kalau dia liat dia ngomong. Jadi kalau aku masih muda mungkin. Kalau ngomong operasi. Aku setiap kali. Bukan muda aja loh. Aku tuh kalau lagi ada gosip-gosip. Ini ke temen-temen cewek. Sosialita. Arifisan-arifisan gitu ya. Wah ya. Biasa. Kamu mukanya pakai apa. Ya aku ceritanya apa adanya. Begitu. Iya cakep. Iya. Jadi kayak gitu loh bun. Aku apa adanya. Karena aku suka. Aku ngerasa kayak. Mungkin bagi kalian dosa. Tapi bagi aku. Ya ini kebagian aku. Keberhasilan aku. Karena. Cua mana sih yang ngomong aku. Hehehe. Tapi selama ini. Support sistem terbesar kamu tuh siapa? Keluarga Family Boy. Justru yang baru kamu. Yes. Baru deket ya. Itu support sistem terbesar ya. Supportnya. Karena. Mama tiap hari telepon aku. Doain aku. Oma apalagi ya. Baik ya keluarganya Bo ya. Baik banget. Dan dia tuh. Bener-bener sayang banget sama aku. Aku tuh ngerasa kayak. Kayak. Datang. Malaikat. Dari langit. Turun ke bumi. Untuk merangkul aku. Waktu lagi pas. Aku. Diajak syuting di Bangkok. Aku dimuka mata batinku. Kan pada saat aku baru tunang sama si. Alan waktu itu. Terus. Mama sama Oma juga udah ada firasat gitu. Jangan nun. Gitu. Dia ini gak bayarin kamu gak. Tapi aku. Mesti diem-diem dulu. Eh. Pas aku disakitin. Akhirnya aku cerita semuanya. Mama sama Oma langsung kayak. Kesel banget. Apalagi Boy itu gak udah terdepan. Ya pokoknya aku sama Boy itu. Udah kayak abang adek gitu loh. Maksudnya. Aku ngerasa kayak. Udah. Sedarah lah ibarat kata. Meskipun gak sedarah. Tapi kayak sedarah. Makanya aku bilang. Waktu di Family Season 5 itu. Kalo aku direnkarnasi Boy. Gue bakal cari elu. Sebagai adek gue yang. Yang. Bener-bener yang baik banget. Tulus banget gitu. Udah ngangkat derajat gue. Gue di Boy ikut TV. Gitu loh. Gak punya penghasilan. Gak punya apa-apa. Terus. Aku juga ngangkat anak juga kan. Anak dari adek aku. Adek aku kan. Nikah. Amas. Amas. Bini pertama. Bini pertamanya meninggal. Kena kanker. Anak pertamanya. Jadi kan gak kurus. Akhirnya aku yang angkat. Ya kan. Terus dia kawin lagi. Udah. Biar kamu hidup sendiri. Kan aku gak mau. Gini loh. Aku dulu waktu di penjara aja. Satu tahun. Di rutan pondok bambu. Itu pas banget lagi kejadiannya covid. Itu keluarga gak ada yang bisa jemput. Yang jemuk aku. Karena kan covid kan gak bisa di kunjungin. Aku tuh ngerasa kayak. Ya Allah. Hidup aku kenapa kayak hancur banget sih. Kayak bener-bener kayak dimiskinkan. Ya kan. Punya pacar waktu itu. Ya sebetul saja. Mawar lah ya. Kan cewek aslinya. Aku titip amanat gitu loh. Maksudnya. Yang kesini waktu itu ya. Iya. Iya. Tapi aku udah gak mau. Ada masalah apa-apa lagi. Jadi. Disitu aku. Karena. Aku kalau. Udah sayang sama orang. Sayang sama pacar. Ayo buatku tuh udah. Bener-bener kayak. Abis-abisan. Aku titip amanat. Ini instagram aku. Aku titip ya. Yang dua setengah juta. Follower. Youtube aku. Yang hampir satu juta subscriber. Aku titip. Ya. Terus aku tiba-tiba. Kapan sih aku keluarnya. Sampai setahun aku berdoa. Sampai aku hatam tiga kali. Hatam Al-Quran. Terus setiap hari Jumat aku. Ke. Yang biasa lah. Ke penjara kriminal. Kan. Kita bisa saling-saling. Kalau jam tujuh pagi. Kan dibuka keong namanya ya. Kalau. Buka penjara kan dibuka keong. Kalau bahasa itunya. Terus kita makan nasi cadong. Nasi yang. Isinya. Ya. Ikan asin. Telor. Kadang telurnya bau. Jadi. Ya udah. Gitu-gitu aja. Aku bilang. Sama mantan aku dulu. Tolong dong. Bantu aku semaksimal mungkin. Karena menat aku. Tolong di Instagram aku. Youtube aku. Karena apa. Karena itu. Sumber penghasilan aku. Setelah aku bebas. Gitu. Aku gak tau. Aku mau gimana lagi. Jadi nasib aku kayak gimana. Ya kan. Makanya pas pada. Aku. Project sama Boy tuh. Boy tuh udah bener-bener kayak. Udah ngerasa. Boy kayaknya Cenayang kali ya. Mungkin di ngeliat aku kayak. Nih anak punya beban. Banyak banget. Gitu loh. Jadi. Setiap apa-apa. Udah lu. Gue tau. Lu. 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 Lu gak usah takut. Ada gue. Lu. 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 gitu, itu pas dibacain surat sama sister, brother-nya, sama mama itu kan isi hati mereka semua lu cinta itu orang itu sebetulnya kalau lihat dari sisi terangnya itu mau belusukan gak mau yang mewah-mewah gitu loh, karena kita ikut gitu, ikut barmi belum, karena aku pengen ngerasain arti keluarga yang sesungguhnya tuh kayak gimana gitu karena kan selama ini kan aku kan kayak merasa diusir gitu loh sama keluarga kan, maksudnya papa meninggal, mama meninggal, jadi masing-masing kakak aku udah udah masing-masing sama suaminya udah punya anak, ya kan aku ibarat kata udah gak punya sel, ya kan, aku gak bisa punya anak mau gimana gitu loh hidup aku, jadi adanya boy itu ya malaikat buat aku gitu loh, jadi aku ya Allah boy, boy lu ada masalah apa, sini nanti biar aku bantu ini itu, ini itu, makanya baik banget, sampe staff-staffnya juga baik banget sama aku, tuan lu kalau gak apa-apa, sini aja gitu nginep ada kamar kosong, iya boy makasih ya boy ya gitu, terus gak usah hubungan darah ya, tapi iya makanya, ini bener-bener kayak cerita film gitu loh ibarat kata, aku terlahir di keluarga kandung, tapi aku diangkat sama keluarga orang lain gitu loh, sampe mama sama oma itu bener-bener kayak sayang banget sama aku, sampe aku dibilang, aku tuh seneng kalau dimaki-maki sama oma, tapi ini bener-bener masukkan buat aku, kamu sekarang dia kan logatnya kan logat chines ya kemana aku juga chines menurutnya, aku ketemu sana karena menghormati kamu oma-oma kan kalau ngomong nyablak kan, makanya aku gak pengen banget sama oma jangan sama laki-laki, pokoknya kamu gak boleh biayain laki gitu, makanya setiap oma kalau misalnya lagi berdoa gitu dari keyakinan oma, mama, pokoknya kamu semua gak dapet rejeki meskipun kamu udah di boycott gitu, terus alhamdulillah, pas dapet dari manajer aku kan job kan, terus dia meeting, mau ketemu lu cinta luna dong orang Surabaya gitu, pertamanya sama manajer aku dulu, ya lama-lama pas ketemu, yaudah ketemulah langsung, jadi kayak aku sih awalnya ya kayak biasa aja, oh ini bosnya gitu terus lama-lama jadi kayak aku diem gitu, tapi dianya juga kayak diem, terus ngomong, ngobrol tentang sharing-sharing, tentang gimana sih kok kamu sehebat ini sampe udah terlambau jauh sampe berhasil begini gitu, ya pokoknya itu lagi sangu gitu loh maksudnya dengan, dengan jadi kayak udah, udah gak ada perjalanan hidupku loh ini aku bakal seperti ini, ini aku bakal seperti ini, kenapa aku bisa jadi waria seperti ini, karena sebetulnya sekeluarga aku gak tau aku tuh pengen angkat derajat martabat keluarga aku yang dulu diinjek-injek, dicemok, udah satu anak lu waria loh gini-gini ya gimana namanya jiwa kagak aku, kayak gini kayak perempuannya kan bunda, aku tuh kalau misalnya terlahir kembali aku juga gak mau kayak gini, tau gak, makanya aku tuh butuh kayak support, dukungan makanya aku tuh gak jauh-jauh dari manager, temen-temen deket aku ya kan, circle pertemananku juga aku kecilin gitu, jadi kalau misalnya aku lagi misalnya sepi, misalnya kan kalau pagi endosan seperti biasa ya skincare, body care, aku jadi DBA, terus kalau malam aku ke tafeku, ya kan kadang kalau lagi lembur sampe jam 2 sampe jam 3 ya kayak gitu, jadi kita aku happy dengan hasil keringatku dan mama sama oma selalu doain aku lu ngeolibur main kesini yuk kita makan bareng-bareng gitu kata mama sama oma sama boy, kemarin juga lagi pengen Chinese New Year juga pada dateng keluarganya terus aku bener-bener udah kayak dianggap keluarga udah kayak abangnya gitu karena kan aku tau mama kan punya mama boy kan punya anak 3 cowok semua ya kan, ya mungkin dalam lubuk hatinya pengen banget punya anak perempuan gitu tapi yang detailan yang kocak gitu makanya aku bener-bener terima kasih sama boy, family gitu ya mereka lah malekat pun nolong aku sampe saat ini sampe yang membuat diri aku tuh jadi bangkit lagi gitu loh makasih ya boy sedih loh dengernya loh, hebat loh kalau aku kan gini loh bedanya aku sama Milen kalau Milen kan ibarat katakan punya tante seorang bunda Ashanti punya keluarga juga ya punya keluarga juga masih punya mama kalau aku kan yatim biatu ya kan udah masing-masing gitu terus kakak-kak aku juga udah masing-masing gitu dulu ibarat katanya kakak aku pernah kemelangan aku lah pernah ngusir aku lah pernah ngatang-ngatain aku jadi aku sempet lari gitu loh lari akhirnya aku dipungut sama baji salon kan mama anak aku ibarat katanya ketua waria lah ibarat katanya yuk belajar salonnya aku gak bisa yuk disini mulai jajik kerama skrimat makanya ini nih bunda aku tuh multi talent kepang-kepang sendiri dandan sendiri make up sendiri gitu sebetulnya aku tuh bisa apa aja gitu loh dengan otodidak gak perlu harus kuliah sekolah gak perlu gitu loh dandan sendiri dandan sendiri karena waktu aku di Korea kan aku belajar kan aku cari-cari tempat-tempat kosmetik oh kalau make up Lewis kayak gini kayak gini kayak gini karena kan aku yang dulu kan make upnya bold karena kan kau udah berubah kan udah lebih kayak aplaudis jadi make upnya harus lebih tipis lagi ini aku gak pake bedak loh udah boleh pegang tuh ya kan gitu loh makanya aku tuh bener-bener kayak sampe Oma tuh pas kemarin tuh ngomong sampe aku sampe sampe nangis Luna tuh kaseplek kasihan tau mangilnya kan kalau boy mangilnya William Koko William kasihan si Luna gitu dia kerja dari pagi kadang pulang malem makin banyak kerjaan tapi Oma doain mulu gitu dalam setiap doa pokoknya Oma doain supaya dapat-dapat rejeki gitu terus Luna jangan main laki lagi kalau perlu udah kalau punya uang udah beli tanah udah properti udah jadi kalau masa tua tuh udah enak gitu nah disini disitu aku baru sadar Oma makasih ya udah berhentiin aku aku dari sini kayak tau arti keluarga sesungguhnya tuh kayak gimana meskipun aku dulu ya gak bisa merasakan kebahagiaan dengan keluarga asli ku tapi aku bisa merasakan kebahagiaan dengan arti keluarga yang bagi aku yaudah ini keluarga aku sekarang gitu ya Alhamdulillah Alhamdulillah jadi semua yang kamu udah berjalanan hidup kamu akhirnya kamu kan mendapatkan kebahagiaan sekarang amin terakhir lu enteng gak sih makeupku gak terakhir yang bunda mau tanya harapan yang Luna inginkan di kehidupan Luna yang akan datang apa aku pengen jadi diri sendiri karena dengan pilihan aku seperti ini aku udah damai aku gak punya air jadi setiap orang yang menghina aku yaudah hina aja kalau udah basi kok orang udah tau siapa aku bahkan orang yang menghina aku malah dibalik serang lagi sama orang yang menghina aku eh sama orang yang apa sih menyerang aku gitu loh jadi ibarat kata aku tuh sebetulnya orang yang sangat polos orang yang sangat punya ambisi tapi ya gimana caranya dengan cara aku sendiri gitu dengan pilihan hidup aku seperti ini gitu loh makanya namanya aku juga sebetulnya ada niatan sebetulnya ya pengen pindah ke Thailand itu kan sebenarnya negara bebas ku ya aku kalau di Thailand tuh bebas banget gitu loh temen-temenku banyak disana gitu loh tapi karena aku tinggal di negara Indonesia pergaulan kamu malah mau iya sih makanya dan juga aku kan pekerjaanku emang selalu di Jakarta gitu loh kalau di Bali gak bisa tapi aku di Jakarta makanya kalau di Bali aku buat invest gitu loh buat aku belajar properti sama mama semuanya jadi supaya aku tuh bisa tau gitu loh karena kan aku bodoh kenapa dari dulu kenapa aku gak dimasukin ke SM SMIP kayak apa kayak yang dunia jurusan apa jadi aku tau tentang properti jadi aku dimasukin di STM jadi STM malah jadi bahan inian jadi itulah kebodohan aku gitu loh makanya aku kayak pengen belajar lagi dari awal dari form zero tuh hero gitu gitu loh keren 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 terima kasih terima kasih ya Luna aku sedih loh semoga kamu sukses apa yang kamu inginkan tercapai kerjaan kamu juga lancar bisnisnya amin amin karena Luna orang baik harapan Bunda apa buat aku aku berharap kamu udah gak mau operasi lagi udah cukup karena kita gak pernah tau loh kalau udah terlalu banyak nanti amit amit iya udah kamu tuh udah menurut aku ini udah cukup terus Luna mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya Luna bisa sukses Luna bisa karena gimana pun ya maksudnya kamu orang baik pasti insya Allah nanti ketemu orang-orang baik mungkin sekarang ketemu sama keluarganya bertemannya juga udah pilih-pilih yang mungkin memang menerima kamu bukan hanya pas seneng loh pas lagi gak seneng juga akhirnya tetep ada pokoknya semua doa yang terbaik amin makasih Bunda ya Bunda juga sukses selalu ya makin banyak bisnisnya lancar dimana-mana gue internasional amin ya kan oke guys terima kasih untuk menonton jangan lupa like comment and subscribe bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati